Intro Sederalun atlet judul tunanetra Indonesia Miptahul Janah bersama kedua orang tuanya dan saudara kandungnya pada Senin 15 Oktober pagi tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Kepulangan gadis asal Aceh ini disambut kalungan bunga oleh istri PLT Gubernur Aceh Diyah RT Idawati dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan pemerintah Aceh Usai prosesi pengalungan Miptah bersama keluarganya menuju ke ruangan VVIP Bandara Sim untuk sarapan pagi dan silaturahmi Dalam sesi wawancara singkat dengan wartawan Miptah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi atlet catur jika peraturan penggunaan hijab belum dirubah di tingkat internasional Terima kasih kepada Bapak PLT Gubernur dan Ibu kepada Bapak Darmansyah dan Kepala Dinas serta rakyat Aceh lainnya yang hadir disini Kita banyak-banyak terima kasih karena Miptah sudah disambut dengan baik dan memberi apresiasi untuk Miptah atas perjuangan Miptah selama ini Kalau untuk ke depan, kalau di bidang blind judo lagi mungkin Miptah hanya untuk berlatih mungkin bisa ikuti Porda ataupun Peparnas tapi kalau untuk ajang internasional kalau peraturan IJF-nya belum bisa diubah mungkin Miptah tidak akan ikut lagi tapi untuk memenuhi kegiatan Miptah untuk berlatih ya terus berlatih mungkin untuk ke depannya Miptah akan fokus lagi di bidang catur karena Miptah lebih suka sama catur secara pribadi saya sangat men-support Anda untuk melanjutkan kembali kecintaan Anda terhadap olahraga judo baik itu di Bandung nanti dan juga sesekali nanti di Aceh bersama-sama baik itu dengan koloni provinsi maupun koloni daerah abdian dan juga dengan rispora akan dipasilitasi rispora dan juga pihak koloni untuk bisa memperjuangkan karena kita syariah Islam ya kita syariah Islam memang kalau muslimah itu tidak boleh melepaskan hijabnya dalam kondisi apapun jadi itu tolong diperjuangkan ke dalam aturan-aturan Insya Allah kalau untuk aturan nasional tidak ada masalah hebat ya jadi bisa bertanding di nasional dan mohon juga bisa diperjuangkan untuk yang even nasional jadi sebelumnya mohon diperjuangkan dari pihak koloni dan pihak disporang itu untuk bisa masuk ke dalam aturan-aturan internasional karena kita muslimah ini muslim itu kan kawan muslim sangat banyak tidak mungkin tidak diakomodir hal-hal yang berkaitan dengan syariah saya sampaikan sebagai muslimah yang di daerah Aceh ini kita adalah kewajiban karena kita sudah menjalankan aturan kita syariah Islam tentunya saya sangat berbangga dengan apa yang sudah Ananda Minta lakukan dan juga ini menjadi motivasi bagi adik-adik kita yang lain yang selama ini mungkin kalau justru di luar Aceh itu malah membuka dari jilbabnya nah ini menjadi contoh bagaimana kita mempertahankan akhidat dan syariah kita kedatangan Minta juga didampingi oleh kedua sahabatnya dari Universitas Pasundan Bandung Melinda dan Sultan mereka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyambut kedatangan mereka dengan baik dari Jantoh Muhammad Ansar Serambi on TV Terima kasih